Iya, menyusul hengkangnya dua perusahaan elektronik asal Jepang dari Indonesia yang membuat 2.500 pekerjanya jadi pengangguran, kini kalangan buru semakin khawatir. Pasalnya, muncul rencana akan digantikan tenaga manusia oleh robot di perusahaan-perusahaan padat karya. Bahkan diprediksi, tenaga robot yang telah didatangkan dari Cina ini dapat memangkas tenaga kerja manusia hingga 80 persen. Iya, kekhawatiran para buru bahwa satu hari nanti tenaga manusia akan tergantikan dengan robot demi efisiensi perusahaan nampaknya akan menjadi kenyataan. Sejak dunia industri berkembang, Indonesia adalah negara yang terbilang masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi. Namun belakangan, tenaga manusia sangat mempengaruhi efisiensi perusahaan karena ada kebutuhan upah yang selalu harus disesuaikan setiap tahun dan tentu saja, dalam soal kecepatan, manusia tak bisa mengimbangi kecepatan mesin atau robot. Karena itu, menyusul perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu, sejumlah perusahaan padat karya yang berpusat di Tangerang akan menggantikan tenaga manusia atau buru dengan tenaga robot. Seperti yang banyak dilakukan di negara maju, tenaga robot diakini dapat memangkas ongkos produksi karena dapat bekerja lebih cepat dan menghemat pengeluaran perusahaan untuk alokasi upah buru. Komisi 9 DPR menyebut, robot-robot itu telah didatangkan oleh sejumlah perusahaan padat karya dari China dan diprediksi dapat memangkas hingga 80% tenaga kerja. Ternyata kepada mereka, tenaga kerja asing yang dari mana mereka bawa? Mereka sampaikan kami akan membawa robot. Kami akan membawa robot dan itu sudah ada contohnya. Saya lihat di sana. Yang akan mengganti buru. Dan kami akan dari 3.000 buru, kami akan mengurangi sampai tinggal 700 buru. Meski ancaman PHK besar-besaran telah ada di depan mata, namun rupanya pemerintah masih percaya diri. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan, kondisi ini tidak akan sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Kalau memang ada begitu pasti, tapi kita usahakan ekonomi berjalan sehingga PHK itu kuranglah atau kalau perlu justru dibutuhkan kerana kerja baru. Itu ekonomi digerakkan ke atas, kebaik lagi. Pertumbuhan lebih tinggi lagi. Itu intinya kan siapa banyak ya. Mungkin ada bagian tertentu kadang-kadang sulit bersaing. Kan banyak produksi yang macam-macam, TV, mesin cuci, kulkas. Mungkin ada bagian tertentu, produk tertentu yang sulit bersaing. Itu kesannya dikutuk, tidak semua.